Hai banyak orang-orang perokok berat sangat susah untuk stop merokok kadang ada yang langsung berhenti tapi ada juga yang hanya menguranginya memang apa sih akibatnya ketika kamu berhenti merokok Halo besi kembali lagi dengan aku Dr. Nova nah di video ini aku mau bahas apa manfaatnya jika kamu berhenti merokok semoga bisa menjadi motivasi kamu untuk berhenti merokok ya tapi tonton videonya sampai habis dulu tembakau pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh penjajah Eropa pada abad ke-17 Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia mulai menanam tembakau di wilayah Jawa dan Sumatera nah apa-apa aja ya kandungan di dalam rokok itu kandungan yang pertama adalah nikotin nikotin adalah zat yang membuat rokok bersifat adiktif nikotin inilah senyawa yang menyebabkan perokok menjadi susah berhenti nah nikotin meningkatkan produksi dopamin di dalam otak yang akan menghasilkan perasaan kenikmatan dan relaksasi kandungan yang kedua adalah karbon monoksida rokok menghasilkan karbon monoksida atau dengan CO ketika dibakar karbon monoksida bersaing dengan oksigen untuk mengikat hemoglobin di dalam darah sehingga mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen ke telur tubuh nah tentu hal ini dapat mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan tubuh kandungan yang ketiga adalah tar tar adalah zat yang terbentuk saat bahan-bahan dan kimia dalam rokok terbakar tar dapat menempel pada paru-paru dan saluran pernafasan yang dapat menyebabkan masalah pernafasan seperti bronchitis kronis dan penyakit paru obstructive chronic atau sering sebut dengan PPOK dan ini juga berperan dalam pembentukan plak pada arteri yang dapat menyebabkan penyakit jantung kandungan yang keempat adalah hidrogen cyanida hidrogen cyanida salah satu senyawa beracun di dalam rokok selain digunakan dalam industri tekstil plastik dan kertas senyawa ini sering diaplikasikan sebagai elemen dalam asap yang digunakan untuk membasmi hama nah senyawa ini dapat menghambat kemampuan tubuh dalam memanfaatkan oksigen secara efisien dan berpotensi merusak organ-organ tubuh seperti otak jantung pembuluh darah dan paru-paru kandungan yang kelima adalah benzena benzena adalah produk sampingan dari pembakaran bahan-bahan kimia dalam tembakau selama merokok nah benzena ini telah diklasifikasikan sebagai zat karsinogen atau zat pemicu kanker oleh berbagai badan kesehatan dunia termasuk WHO dan badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat atau EPA paparan berulang terhadap benzena dapat meningkatkan resiko perkembangan kanker terutama kanker darah seperti leukimia kandungan yang keenam adalah amonia amonia adalah gas yang sangat berbahaya tidak berwarna tapi berbau tajam di industri rokok sendiri amonia digunakan untuk membuat efek nikotin lebih kuat jika kita menghirup atau terkena amonia dalam waktu singkat maka itu bisa membuat kita sesak nafas, mata iritasi, dan tenggorokan terasa sakit nah paparan amonia dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru dan juga bisa menyebabkan kanker tenggorokan nah sebenarnya masih banyak lagi kandungan rokok yang sangat berbahaya tapi yang aku bahas tadi sudah termasuk garis besar dari kandungan rokok tersebut nah apa yang terjadi pada tubuh kamu jika kamu stop rokok? yang pertama dalam waktu 20 menit setelah merokok terakhir maka tubuh mulai merasakan efek seperti penurunan tekanan darah ke batas normal peningkatan sirkulasi darah penurunan denyut jantung yang kedua 2 jam setelah stop rokok akan terjadi sirkulasi perifer tubuh akan menjadi lebih baik kemudian pembuluh darah perifer yang terletak di lengan, tangan, kaki yang menyuplai oksigen ke dalam tubuh akan mengalami peningkatan seiring tubuh membersihkan diri dari zat-zat rokok tangan dan kaki kamu akan mulai terasa lebih hangat yang ketiga dalam waktu sekitar 12 jam setelah berhenti merokok maka karbon monoksida dalam darah akan kembali ke tingkat normal karbon monoksida menggantikan oksigen dalam sel-sel darah yang dapat membuat jantung kamu tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup jadi ketika karbon monoksida ini telah hilang tubuh akan memiliki lebih banyak oksigen yang keempat pada saat 1 hari setelah berhenti merokok maka kamu telah mengurangi resiko serangan jantung hal ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah yang berkurang serta peningkatan kadar oksigen yang menuju ke jantung kadar nikotin dalam aliran darah juga telah berkurang banyak yang kelima setelah 2 hari berhenti merokok maka saraf-saraf yang sebelumnya rusak akan mulai pulih dan kamu juga mungkin akan merasakan peningkatan dalam indra yang tadinya kurang tajam karena merokok kamu juga akan mampu mencium dan merasakan rasa makanan dengan lebih baik daripada sebelumnya dalam waktu 1-2 minggu setelah berhenti merokok maka kamu mungkin mulai menyadari bahwa kamu mulai bernafas lebih mudah hal ini disebabkan oleh perbaikan sirkulasi di dalam darah dan peningkatan kadar oksigen di dalam tubuh fungsi paru-paru kamu juga akan meningkat sekitar 30% dari sekitar 2 minggu setelah berhenti merokok yang ketujuh dalam waktu 1 bulan paru-paru kamu akan terus mengalami penyembuhan batuk dan sesak nafas akan berkurang secara drastis dan kemampuan kardio atau atletik akan meningkat kemudian yang kedelapan setelah 1 tahun tanpa rokok resiko kamu untuk mengalami penyakit jantung secara signifikan akan menurun dibandingkan pada saat kamu masih merokok ini termasuk penurunan resiko serangan jantung dan penyakit pembuluh darah wow luar biasa sekali bukan dan resiko ini akan berkurang menjadi setengahnya dan penurunan resiko ini akan terus berlanjut setelah 1 tahun berhenti merokok yang kesembilan setelah 1 dekade atau 10 tahun berhenti merokok resiko kematian akibat kanker paru-paru kamu akan menurun setengahnya dan sel-sel yang sebelumnya berpotensi menjadi kanker telah digantikan oleh sel-sel LNPH selain itu juga resiko berbagai penyakit yang terkait dengan merokok juga akan menurun termasuk resiko kanker pada mulut kemudian resiko kanker pada kerongkongan atau etopagus resiko kanker pada kandung kemi, ginjal dan pankreas kemudian yang kesepuluh setelah 15 tahun berhenti merokok penyakit jantung koroner akan menurun sampai terlevel dengan mereka yang bukan perokok keuntungan selain kesehatan yang membaik berhenti merokok juga bermanfaat loh contohnya yang pertama meningkatkan kesehatan mental kamu mungkin berfikir bahwa merokok membantu kesehatan mental mengurangi stres dan kecemasan serta membantu kamu dalam pekerjaan kamu namun kenyataannya adalah kebaliknya berhenti merokok justru membuat kesehatan mental dan perasaan kamu menjadi lebih baik yang kedua kesehatan keluarga dengan berhenti merokok kamu juga akan menjaga orang-orang yang kamu sayangi dari resiko terpapar dari asap rokok yang disebut dengan perokok pasif lindungi keluarga kamu dari asap rokok terutama anak-anak yang ketiga uang yang dulunya untuk beli rokok dialihkan untuk berbagai tujuan seperti investasi liburan atau tabungan selain itu banyak perusahaan asuransi kesehatan memberikan premi yang lebih banyak ke perokok aktif dengan berhenti merokok kamu dapat menghemat uang pada premi asuransi nah demikian video penjelasan tentang berbagai manfaat jika kamu berhenti merokok gimana banyak sekali manfaatnya bukan jadi jangan ragu untuk berhenti merokok semoga video ini bermanfaat ya besti sampai jumpa di video selanjutnya bye bye